Intro Shalom saudara, hari ini kita masih terus membahas tentang instruksi-instruksi di akhir jaman melalui firman Tuhan tentang perjalanan Padanggurun. Nah ada total 42 tempat perkemahan yang Tuhan tuntun yang memiliki makna rohani yang sangat penting untuk kita semua. Nah sampai minggu kemarin kita sudah bahas sampai tempat perkemahan ke-8. Hari ini kita akan lanjutkan membahas perkemahan ke-9 dan yang ke-10. Nah kita akan lihat perkemahan yang ke-9 yaitu alus. Alus artinya orang banyak, tanah tandus, mengadoni adonan. Nah sesuai dengan arti nama alus, secara geografis tanah di alus adalah tanah yang tandus. Nah ini juga mencerminkan situasi hati umat Israel yang tandus, yang keras saat itu. Nah kenapa saudara? Karena sampai saat itu mereka setiap harinya makan makanan yang sama terus-menerus setiap harinya. Nah umat Israel setiap hari makan menu yang sama yaitu mana. Nah kalau saudara masih ingat, mana ini pertama kali turun ya Tuhan berikan di kemah ke-7 yaitu di Padanggurun Sin. Nah mulai saat itu mana turun setiap hari kecuali setiap hari ke-7 kan saudara? Ya awalnya mereka makan mana ini langsung dimakan tanpa memasaknya. Nah rasa mana yang langsung dimakan tanpa dimasak ini, ini dikatakan rasanya seperti kue wafer dengan madu. Nah setelah enam hari mana turun Tuhan berfirman. Bakarlah roti dan masaklah roti. Nah jadi dari sini Tuhan mengajarkan umat Israel cara memasak mana ini. Ya caranya mananya ini dikumpulkan dulu, lalu digiling atau ditumbuk, lalu dimasak. Nah setelah dimasak, rasanya menjadi seperti kue yang dimasak dengan minyak. Nah kalau terjemahan aslinya, mana ini diadon dengan minyak zaitun saudara? Nah seperti arti nama alus, yang salah satu artinya adalah mengadoni adonan kan? Nah dapat diprediksi umat Israel mulai memakan mana dengan menggiling mana, menghancurkannya, lalu mengadonnya dengan minyak zaitun, lalu memasaknya. Nah ini dimulai di alus. Nah makna rohaninya untuk kita semua apa saudara? Nah kita semua adalah bagaikan mana yang adalah ciptaan Tuhan. Makhluk sorgawi. Ya sebenarnya kita adalah makhluk sorgawi kan saudara? Nah Tuhan mengadon, membentuk hidup kita dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Tuhan kerjakan ini melalui tangannya Tuhan. Tangan pemeliharaan Tuhan, tangan kuasa Tuhan. Nah agar kita bisa menggenapi ini, agar kita bisa dibentuk seperti yang Tuhan ingini, Tuhan harus giling mana? Ya atau diri kita dihancurkan sepenuhnya dengan batu kilangan. Lalu ditumbuk di dalam lumpang. Lalu dimasak dalam periuk. Lalu membuat jadi roti bundar. Nah maksudnya apa? Kita semua bisa dibentuk seperti yang Tuhan ingini. Setelah kita mau digiling, ditumbuk, dihancurkan, dimasak, atau dibakar. Secara rohani maksudnya. Mari kita baca 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkau lah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Lalu mari kita baca Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkau lah Bapak kami. Kamilah tanah liat dan engkau lah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Nah jadi kita semua harus memiliki iman bahwa diri kita bukan milik kita sendiri. Segala ciptaan Tuhan termasuk diri kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan lah yang berkuasa sepenuhnya atas semua ciptaannya termasuk kita. Nah jadi Tuhan berhak membentuk sepenuhnya diri kita, hidup kita. Kita sepenuhnya adalah tanah liat. Nah kita harus punya hati yang seperti ini. Sehingga kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Nah jadi mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita serahkan seluruh masa depan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Amin. Nah saudara suatu saat Daud sedang ada masalah yang terbesar. Yaitu dia sedang dikejar untuk dibunuh. Apakah respon Daud saat itu? Mari kita baca Masmur 31 ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jadi di masa yang tersulit, terberat, masa yang paling sengsara bagi Daud. Daud sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah sehingga di tengah kesengsaraan sekalipun dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak komplen tentang nasib hidupnya yang sangat menderita tersebut. Tapi Daud yakin, dia yakin sepenuh-penuhnya. Terhadap tangan pemeliharaan Tuhan yang sedang terus memegang rat dirinya dan membentuk dirinya. Membentuk kehidupannya. Yang semuanya yang terjadi ini hanyalah mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Nah maka biarlah melalui firman ini, kita semua punya iman yang besar seperti Daud. Amin saudara. Nah sekarang kita akan lihat perkemahan yang selanjutnya. Kemah yang ke-10 yaitu Rafidim. Mari kita baca ini di bilangan 33 ayat 14. Mereka berangkat dari alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Nah saudara, Rafidim artinya padang rumput. Tempat beristirahat. Tempat peristirahatan. Ya akar kata dari Rafidim ini adalah berasal dari kata Repidim. Akar katanya adalah Repidim. Yang artinya pelita atau suluh atau obor. Nah di Rafidim ini sebenarnya ada oasis yang indah saudara. Yaitu tempat yang berlimpah dengan airnya. Dan areanya subur karena banyak airnya sehingga hijau. Nah tapi ketika umat Israel tiba di sana, saat itu sedang masa kekeringan yang sangat ekstrim. Nah jadi umat Israel sangat kecewa karena seharusnya ada air yang berlimpah ruang di Rafidim. Tapi tidak ada karena masa kekeringan. Nah sehingga umat Israel bersungut-sungut dengan hebat. Nah akhirnya mereka bertengkar dengan Musa sampai hampir merajam Musa dengan batu. Ya Musa hampir dibunuh. Yang mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah saudara, tindakan ini adalah bertengkar atau melawan Tuhan dan mencobai Tuhan kan saudara. Musa yang terancam mati ini, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk pukul sebuah gunung batu. Yaitu gunung Horeb. Gunung batu, batu disuruh pukul. Nah Musa taat pada perintah Tuhan, apa adanya dia memukulnya sehingga memancarkan air yang sangat banyak sekali. Memberi minum 2 juta orang umat Israel. Jadi bisa dibayangkan airnya begitu banyak. Sehingga menjadi sebuah sungai yang besar. Nah sehingga Musa menamai tempat ini Masa dan Meribah. Masa artinya mencobai, Meribah artinya bertengkar. Nah Musa memberi nama ini agar orang-orang Israel sampai seluruh generasi-generasi berikutnya tidak melupakan peristiwa yang terjadi. Yaitu yang mereka lakukan, yang umat Israel lakukan yaitu dosa tidak percaya kepada Tuhan. Nah segera setelah peristiwa pencobaan ini terjadi, ya dimana Israel kalah dalam ujian sehingga mereka mencobai Tuhan dan melawan Tuhan. Dan segera setelah ini, Israel diserang oleh suku Amalek yang secara mendadak diserang. Nah saat itu Musa berdoa kepada Tuhan dengan kedua tangannya terangkat ke atas. Harun dan Hur membantunya dengan menopang kedua tangan Musa ini. Dan Tuhan membuat Israel menang dalam peperangan melawan Amalek. Nah disini Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamai Yahweh Nisi yang artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Yang artinya Tuhan berperang bersama-sama dengan umatnya dan Tuhan memberikan kemenangan. Nah lalu di kema ke-10 Rafidim ini, Yitro yaitu mertua Musa datang dan menolong Musa dengan memberikan nasihat kepada Musa yang saat itu Musa terus-menerus sangat keletihan setiap harinya. Karena Musa harus melayani semua umat Israel setiap hari yang ingin minta petunjuk Tuhan dari Musa. Nah Yitro memberikan petunjuk agar Musa memilih orang-orang yang kompeten, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sanggup, yang tidak ada hawa nafsunya, yang mahir. Lalu disuruh ditempatkan mereka menjadi pemimpin seribu orang, seratus orang, lima puluh orang, sepuluh orang. Nah jadi makna rohani dari peristiwa dari kema ke-10 ini saudara. Hasil dari sungut-sungut melawan Tuhan adalah tanah Rafidim yang indah, yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan, berubah menjadi tempat yang suram, berubah menjadi tempat yang gelap, menjadi tempat orang-orang melawan Tuhan. Nah maka kita bisa belajar hal yang sangat penting, yaitu tidak ada damai bagi orang jahat yang bersungut-sungut melawan Tuhan. Orang-orang yang bersungut-sungut melawan Tuhan ini di mata Tuhan adalah orang jahat. Tidak akan ada damai kalau seperti ini. Meskipun umat Israel mencobai Tuhan, melawan Tuhan dengan jahat seperti ini, tapi belas kasihan Tuhan tetap berlimpah-limpah dicurahkan kepada mereka. Tuhan memberikan air memancar keluar dari gunung batu di Horeb kan saudara. Tuhan memberikan kemenangan dalam perang melawan Amalek kan saudara. Nah ini semua adalah kasih yang kekal, yang tidak terbatas dari Tuhan, yang memberikan kemurahan hati, belas kasihan, bahkan di tengah-tengah amarah murka Tuhan sekalipun. Mari kita baca Yesaya 54 ayat 8. Jadi melalui ini semua, biarlah kita menerima kasih setia kekal dari Tuhan, dan biarlah kita bertobat dari dosa yang bersungut-sungut melawan Tuhan. Tapi mari kita memiliki iman yang kuat, mari kita percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, yang penuh kasih karunia, penuh dengan mujizat, penuh dengan perlindungan Tuhan yang mutlak, yang sempurna. Yang walaupun dalam perjalanan kehidupan iman ini, kita harus menempuh berbagai macam cobaan. Amin. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton!